Halo teman-teman semua, belajar mewarnai sambil dengerin cerita yuk Kisah Horror Boneka Annabelle Reputasi Annabelle sangat menakutkan, sehingga dia mengilhami film horror dengan nama yang sama Annabelle Tetapi boneka aslinya dari luar tidak terlihat menakutkan Dia tampak seperti boneka raggedian edisi standar yang siap untuk dipeluh Jangan tertipu, kata beberapa penyelidik paranormal Menurut laporan media New Haven Register, boneka Annabelle sangat horror dan berbahaya Sehingga dia dikurung dalam sebuah kotak di The Warren S. Oakfield Museum Selama bertahun-tahun, pada tahun 1970 ani Seorang mahasiswa perawat dan teman-teman sekamarnya melihat aktivitas aneh terjadi Di sekitar boneka Annabelle yang paling horror itu Seolah-olah boneka Annabelle itu bergerak dan bahkan menulis pesan Seperti bantu aku di kertas yang berserakan Ketika mereka berkonsultasi kepada seorang paranormal Ia mengatakan bahwa hal-hal horror terjadi disebabkan oleh adanya Ro seorang gadis kecil bernama Annabelle yang mengikuti boneka itu Kedua wanita tersebut mencoba menerima boneka itu Tetapi hal yang lebih horror terjadi Kemudian, mereka berkonsultasi dengan paranormal berbeda Warrens Warrens memberitahu mereka bahwa mereka sebenarnya mengundang iblis ke rumah Akhirnya, Warrens membawa boneka Annabelle ke musumnya di The Warren S. Ocult Museum Yang berisi boneka-boneka dan artefak horror lainnya Nah, itu dia teman-teman cerita horror yang berjudul Boneka Annabelle Ini dia teman-teman hasil mewarnai kita hari ini Sangat cantik banget gak sih? Yaudah, itu aja video dari aku Terima kasih udah nonton sampai selesai Jangan lupa subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video aku selanjutnya Terima kasih Bye-bye Bye-bye semua Bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!